Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Syukurillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ustaz Mas Udi Selaku Pemata Di masa malam hari ini Yang kami hormati Tua PT IM dan Bajaran dan Bapak Ibu semuanya Tua PT IA yang kami hormati Dan seluruh Sama yang hadir pada Kajian PT IM malam hari ini Alhamdulillah kita bisa Meneruskan kegiatan kajian ini Meskipun di Suasana yang masih terbayang-bayangi Dengan kondisi yang Belum Kondusif Alhamdulillah Selamat salam Semoga tetap kita Sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sebagai Usuah Hasanah kita bersama Bapak Ibu yang kami hormati Kajian malam ini Akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Muhammad Masuddi MAK Beliau adalah Sekretaris Majelis Tarci Bimbingan Ustaz Muhammadiyah Nanti akan Menyampaikan Materi Terkait dengan Kiprah Majelis Tarci Di dunia Internasional Atau Di Bantah Global Mungkin nanti akan Menyampaikan beberapa hal Terkait dengan Yang Ya isu-isu Yang kemarin Kita dengar Terkait dengan Penyatuan Kalori Dari Jeriah Dinamikanya Setelah itu kita Mulai bersama Dengan membaca Lafal Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Untuk selanjutnya Kami mohon Pak Soni Menyampaikan Pembuka Pada Kegiatan Katihan Pada malam Hari ini Terima kasih Mas Gustris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Suara Jelas ya Mas Riz Jelas Jelas Tidak pakai Headset Saya Tengok Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatullah Waalaikumsalam 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 Jumain Mabadu Rabbishrohli Saudri Waisirli Amri Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya ucapkan Selamat bergabung Ustadz Muhammad Mas Udi Dari Majlis Tarjih PP Muhammadiyah Alhamdulillah Terima kasih Sudah berkenan Bergabung Bersama kami Dalam kajian Ataupun forum PCIM Malaysia Yang boleh Saya katakan Subhanallah ya Masuk masa-masa Lockdown Lockdown Yang sudah Dua bulan Ini Justru Terjadi Peningkatan Pesat Dalam hal Kegiatan Kita Walaupun Jarak jauh Tapi Alhamdulillah Ustadz Di antara Kawan-kawan Ini Saling 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 Seterutama Antara Majlis Antara Majlis PCIM Saling Berlomba Untuk Menambah Ataupun Mengisi Kegiatan Yang malam ini Adalah Majlis Tablik Dan Dakwah Lalu Pagi tadi PCIA Pun tidak Mau kalah Sudah 4-5 kali Kajian Lalu Besok itu Kita ada Dengan MPSO ya Pak Mulyadi Pak Mulyadi Dari Medan Ini Betul Betul Pak Mulyadi Sudah Tapi Bisa Dari Jarak Jauh MPSO Majlis Pendidikan Pun Juga Ada Beberapa Kajian Yang Menariknya MPSO Pun Mengajak Kerjasama PTM PTM Seperti UMJ UMK Dan Mungkin Yang lain Lainnya Juga Nyusul InsyaAllah Lalu Beberapa Kajian Lain MDMC Pun Sangat Aktif Alhamdulillah Jadi Ini Salah satu Hikmahnya Yang kita Tidak Sangka-sangka Sebelumnya Setelah kita Bisa Memperbanyak Penambahan Ilmu Jadi Saya Ucapkan Selamat Pada Mas Trisno Dan Kawan-kawan Dari Majlis Tablik Dan Da'wah Atas Kajiannya Yang kesekian Kalinya Dan Malam ini Apa Namanya Isunya Cukup Spesifik Yaitu Kipra Majlis Tarjih Dan Kaitannya Dengan globalisasi Internasionalisasi Yang selalu Menjadi Pusat Perhatian Bagi PCIM Malaysia Karena Kita disini Mempunyai Fungsi Sebagai konsul Dan sebagai Duta Bagi PP Muhammadiyah Maka Segala hal Segala agenda Yang terkait dengan Internasionalisasi Kita pun perlu Tahu Dan kita Kita ketahui Majlis Tarjih Pun Banyak Persinggungan Dengan Dengan Dunia Internasional Bukan Hanya Dalam Tapi Juga Internasional Dan Ini semua Mungkin Kita Akan Tunggu Pencerahannya Ataupun Pemaparannya Dari Bapak Muhammad Mas Udi Terima kasih Bada Kawan-kawan Yang tidak Pernah jemuh Meramaikan Forum Ini Mudah-mudahan Akan Tetap Bersama Ini Saya Lihat Banyak Aktifis Permanent Aktifis Tetap Seperti Pak Tasis Ada Pak Megan Pak Mundirin Pak Bambang Tidak Pernah Absen Semualah Semuanya Saya nampak Sini Alhamdulillah Dan Ini Mudah-mudahan Menjadi Amal Jariah Buat Yang Isi Pada Malam Ini Mari Kita Lanjutkan Setelah Ini Dengan Kajian Bersama Terima Kasih Mas Rizno Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Sani Sudah Menampaikan Kata Pembuka Pada Kajian Kajian Mata Malam Hari Ini Menyingkat Waktu Kami Lanjutkan Atau Kita Lanjutkan Dengan Pemaparan Atau Penyampaian Materi dari Ustaz Mas Budi Untuk Waktu Sebelum Disampaikan Nanti Mungkin Kurang Lebihnya 40 Menit Menyampaikan Materi Dan Kita Sambung Dengan Diskusi Perang Lebih Sebagai Flexible Nanti Misalnya Kalau Masih Perlu Penambahan Dan Lain-lain Kita Akan Persepuaikan Untuk Selanjutnya Materi Kami Persilahkan Pak Mas Budi Untuk Mengamparkannya Penuh Maka Mas Budi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sohbi Asmain Yang kami hormati Pak Soni Dan Bu Nita Ini Saya tadi katakan Sama Bu Nita Kandidat Untuk menggantikan Pak Haidar Dan Bu Nurjana Kalau Segera pulang Kemudian Segenap Pimpinan Cabang Istimewa Malaysia Dan Terhusus Untuk Mas Trifno Ini Mahasiswa saya Yang Ilmunya Sudah Melampaui saya Alhamdulillah Pada kesempatan Malam hari ini Saya bisa Silapurahim Dengan Teman-teman PCIM Jadi Saya Tahun 2006 Mudah-mudahan Tidak Salah Menjadi Pembicara Ketika Diajak Pak Mas Hudi Mukoro Bin Al-Marhum Untuk Rame-rame Ke Malaysia Waktu itu Pak Soni Masih Jadi Sekretaris Dan Kemudian Memandu Acara Dan Alhamdulillah Ini Untuk Yang kedua Kalinya Saya Bisa Silaturahim Dengan Teman-teman PCIM Sesungguhnya Saya Awal Maret Ini Eh maaf Mei ya Awal Mei Ini Sudah Pesentikat Untuk Dengan Keluarga Bisa Taraweh Di Kuala Lumpur Kemudian Ke Patani Rencananya Begitu Pokoknya Kita Ingin Coba Puasa Sekeluarga Di Kuala Lumpur Kemudian Ke Patani Setelah itu Nyoba Sholat Di Jakarta Kemudian Baru pulang Tapi Ternyata Allah Bergenda Lain Akhirnya Tidak Bisa Tarawehan Di Malaysia Tetapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Bisa Langsung Ketemu Teman-teman PCIM Baik Saya Ingin Memulai Dari Fungsi Masjistar C Jadi Kalau kita Melihat Fungsi Masjistar C Sekarang Ini Tentu Yang pertama Adalah Sebagai Penjaga Ruh Keagamaan Warga Muhammadiyah Jadi Kita tahu Oh Ini Gaya Ibadahnya Muhammadiyah Oh Ini Sholatnya Orang Muhammadiyah Ini Pola Pengelolaan Zakatnya Orang Muhammadiyah Dan seterusnya Maka Itulah Yang Menjadi Tugas Utama Bagaimana Menjaga Ruh Keagamaan Warga Muhammadiyah Tetapi Yang kedua Fungsi Masjistar C Sebagai Sebuah Badan Pembantu Persarikatan Adalah Menjadi Salah Satu Sekrup Sekrup Itu Misalnya Komponen Yang Saling Melengkapi Dengan Majelis Majelis Maupun Lembaga Lembaga Lain Yang Ada Di Muhammadiyah Maka Kalau kita Melihat Ada Aktivitas Ataupun Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Majelis Tarci Dalam Konteks Yang Pertama Yaitu Sebagai Penjaga Ruh Keagamaan Warga Muhammadiyah Tetapi Pada Sisi Yang Lain Kita Akan Melihat Bagaimana Kemudian Posisi Majelis Tarci Adalah Membantu Kebutuhan Majelis Ataupun Lembaga Yang 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 Pertama Tentu Tidak Perlu Saya Uraikan Karena Itu Sudah Mendarah Daging Di Dalam Muhammadiyah Bahwa Ruh Keagamaan Muhammadiyah Itu Perujukannya Majelis Tarci Jadi Kalau Kita Melihat Produk-produk Majelis Tarci Itu Adalah Membantu Apa Yang Dilakukan Oleh Majelis Dan Lembaga Di Internal Muhammadiyah Sebagai Contoh Majelis Tarci Memunculkan Buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakina Artinya Ini Sangat Berhubungan Dengan Aisyah Atau Bahkan Nasihatul Aisyah Dengan Tuntunan Menuju Keluarga Sakina Ini Ada Panduan Bagi Ibu Aisyah Untuk Mensosialisasikan Bagaimana Sesungguhnya Mendorong Terciptanya Keluarga Sakina Dalam Perspektif Keluarga Muhammadiyah Atau keluarga Aisyah Hal yang Sama Kita Melihat Ketika Ada Buku Pikih Air Yang Mungkin Tidak Banyak Ada Buku Dengan Judul Pikih Air Itu Sesungguhnya Kan Menjadi Komplementer Pelengkap Bagi Kebutuhan Majlis Lingkungan Hidup Hal Yang Sama Buku-buku Yang Lain Itu Akan Mencerminkan Betapa Tarjih Memberikan Kontribusi Bagi Majlis Ataupun Lembaga Yang Lain Kita Melihat Ada Buku Pikih Kebencanaan Tentu Ini Menjadi Ranah Lembaga Penanggulangan Bencana Atau MBMC Dan Kemudian Kita Punya Buku Pikih Anti Korupsi Yang Tentu Sesungguhnya Diperuntukkan Bagi Persarikatan Muhammadiyah Meskipun Kemudian Kita Agak Susah Mencari Kasus-kasus Korupsi Di Muhammadiyah Karena Cenderung Untuk Kemudian Diselesaikan Secara Internal Jadi Anda Pikih Anti Korupsi Dalam Waktu Dekat Kita Akan Merumuskan Buku Tentang Pikih Difable Yang Sesungguhnya Ini Menjadi Kebutuhan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Bagaimana Kemudian Teman-teman Difable Ini Bisa Menunaikan Ibadah Dengan Baik Dalam Kapasitas Yang Terbatas Dengan Keterbatasan Kemudian Kita Juga Di dalam Munastarji Yang Semestinya Bulan April Kemarin Dilaksanakan Itu Mencoba Memenuhi Kebutuhan Lazismo Berhadap Fikih Zakat Kontemporer Kemudian Ada Fikih Agraria Dan Kemudian Disamping Buku-buku Yang Lain Yang Sesungguhnya Itu Menjadi Bagian Dari Kebutuhan Majelis Dan Lembaga Yang Ada Di Muhammadiyah Jadi Ada Aktivitas Yang Kedua Yang Kemudian Posisinya Adalah Menjadi Badan Pembantu Persyarikatan Untuk Mendukung Kebutuhan Majelis Dan Lembaga Yang Ada Di Muhammadiyah Juga Kebutuhan Di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Maka Kemudian Ibu Dan Bapak-bapak Yang Kami Hormati Ketika Kemudian Ketika Kemudian Kita Mencoba Melihat Peran Majelis Di Dalam Kancah Global Tentu Yang Pertama Adalah Peran Itu Banyak Melekat Kepada Aktivitas Muhammadiyah Secara Seluruhan Artinya Kalau Kemudian Kita Mengenal Ada Lembaga Penanggulangan Bencana Yang Sudah Malang Melintang Dalam Tanda Petik Secara Internasional Maka Paling Tidak Ada Hal Yang Kemudian Bisa Disisipkan Oleh LPP Bahwa Ternyata Masjid Sajih Sudah Punya Buku Tentang Fikir Kebencanaan Itu Satu Sisi Begitu Juga Hal-hal Yang Lain Yang Kemudian Itu Akan Secara Tidak Langsung Memberikan Kontribusi Ketika Kemudian Muhammadiyah Sebagai Sebuah Gerakan Mulai Dikenal Di Level Global Tetapi Kalau Kemudian Masjid Sajih Akan Menjadi Gerakan Internasional Muhammadiyah Ataupun Gerakan Ataupun Masjid Sajih Menjadi Sebuah Gerakan Internasional Saya Selalu Bertanya Apakah Betul Muhammadiyah Sekarang Sudah Mulai Menjadi Gerakan Islam Internasional Masalahnya Sederhana Karena Memang Kita Melihat Bahwa Ternyata Muhammadiyah Hari ini Ketika Ada Cabang Istimewa Dimanapun Pengurusnya Anggotanya Adalah Orang-orang Indonesia Jadi Para Diaspora Muhammadiyah Yang Harus Mengais Rezeki Harus Harus Melakukan Studi Lanjut Dan Sebagainya Tentu Ini Berbeda Dengan Jamaah Tablik Itu Memang Gerakan Islam Internasional Karena Apa Karena Memang Pengurus Dari Jamaah Tablik Ini Ada Di Hampir Semua Negara Dan Siapa Pengurusnya Ya Pribumi Amerika Sendiri Di Malaysia Ada Jamaah Tablik Pengurusnya Siapa Warga Malaysia Di Indonesia Juga Begitu Jadi Ini Kan Sudut Pandang Yang Mungkin Orang Tidak Sepakat Tetapi Itulah Saya Sampai Sekarang Masih Mempertanyakan Apakah Betul Muhammadiyah Sudah Menjadi Gerakan Islam Internasional Karena Real Yang Ada Adalah Para Diaspora Lahir Di Indonesia Mengais Rezeki Menuntut Ilmu Dan Kemudian Insyaallah Nanti Akan Balik Atau Kalau Sudah Nyaman Ya Tetap Bertahan Di Negara Masing-masing Dimana Para Warga Persarikatan Ini Mencari Namka Tetapi Kedepan Memang Harus Ada Ikhtiar Yang Dilakukan Yang Yang Perlu Dilakukan Agar Persarikatan Khususnya Adalah Magistarci Bisa Menjadi Bagian Dari Gerakan Keagamaan Yang Pemikirannya Bisa Diadopsi Secara Internasional Maka Saya Melihat Kedepan Magistarci Harus Menciptakan Bangunan Baru Ilmu Keislaman Dalam Perspektif Ma'ala Dengan Keterbatasan Pemahaman Yang saya Miliki Muhammadiyah Sampai Hari Ini Kan Masih Mengadopsi Pemikiran Pemikiran Keagamaan Yang Berasal Dari Timur Tengah Katakanlah Ketika Muhammadiyah Menyantarkan Dirinya Sebagai Gerakan Pembaharuan Gerakan Tajdid Untuk Arruju Ilau Quran Mas Sunnah Maka Relatif Tidak Ada Sesuatu Yang Baru Dalam Tanda B Untuk Kemudian Mencoba Mengaplikasikan Gerakan Pembaharuan Ini Tentu Dalam Konteks Ke Indonesia Atau Kemudian Tarji Hari Ini Mencoba Untuk Mengadopsi Pemikiran Al-Jabiri Yang Kemudian Menjadi Bagian Dari Rumusan Dasar-dasar Keberagaman Muhammadiyah Yang Terkait Dengan Prinsip Bayani Burhani Dan Kemudian Irfan Untuk Mengatakan Kita Belum Memiliki Sirihas Yang Otentik Meskipun Tentunya Pemikiran Yang Otentik Itu Tetap Merangkum Merangkul Pemikiran Pemikiran Yang Berserakan Yang Ada Dimana Mana Jadi Menurut saya Ini menjadi Penting Dan Ketua Tarji Kita Mencoba Secara Pelan Untuk Bagaimana Merumuskan Tradisi Keilmuan Bangunan Keilmuan Yang ada Di Muhammadiyah Tetapi Memang Belum Bisa Maksimal Artinya Ketika Kemudian Ada Buku Tentang Fikih Kebencanaan Fikih Air Fikih Yang Lain Tentu Harus Ada Benang Merah Yang Mempingke Karena Itu Sesungguhnya Pemikiran Masih Tarji Pemikiran Muhammadiyah Maka Dengan Berdasarkan Pengalaman Pengalaman Yang Ada Ketika Menerbitkan Buku-buku Yang Relatif Asing Dalam Tanda Petik Maka Kemudian Bisa Dijadikan Benang Merah Dan Kemudian Dibangut Satu Keilmuan Keislaman Model Muhammadiyah Yang Tentu Tradisi Keilmuannya Tetap Berpijak Pada Tradisi Yang Ada Jadi Kita Melihat Ini Yang Yang Masih Kurang Menurut Pemahamad Saya Kemudian Yang Kedua Saya Melihat Bahwa Sekiranya Majelis Tarjih Ini Bisa Bergabung Dengan Masjistablik Saya Tidak Tau Apakah PCIM Punya Masjistarji Kayaknya Tidak ada Pak Trisno Ada Tidak 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 Ini Menjadi Sesuatu Yang Bagus Karena Apa Karena Ketika Majestablik Itu Sendirian Majestarji Sendirian Itu Maka Kemudian Ada Sekat Sekat Informasi Maka Kemudian Setiap Apa Yang Menjadi Pembicaraan Tarjih Itu Dicermati Didengarkan Oleh Tablik Apa Yang Didakwakan Oleh Tablik Itu Rujukannya Tarjih Dan Kemudian Tarjih Bisa Mengamati Dari Proses Yang Awal Menyusun Rencana Dan Kemudian Mengaplikasikannya Maka Ini Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Dengan Tadi Bangunan Baru Ilmu Keislaman Muhammadiyah Maka Untuk Menciptakan Yang Pertama Tidak Ada Cara Lain Yaitu Harus Memanggil Para Diaspora Yang Expert Di bidang Keislaman Untuk Bisa Pulang Kandang Dan Tentu Muhammadiyah Harus Memberikan Ruang Gerak Yang Sangat Luasa Artinya Jangan Kemudian Pulang Malah Bahasa Jawanya Meng Kaliren Jadi Harus Ada Ikhtiar Bagaimana Kemudian Para Expert Yang Kemudian Mengais Rezeki Di negeri Ulang Ini Yang Punya Standar Keilmuan Keislaman Kalau Bicara Tentang Bajih Itu Harus Pulang Kampung Dan Saya Baru Paham Perbedaan Antara Pulang Kampung Dengan Mudik Adalah Ketika Beberapa Hari Yang Lalu Mas Starci Diundang Untuk Rapat Bersama Dengan PP Muhammadiyah Dan Itu Menjadi Sesuatu Yang Baru Sekali Itu Kita Berbicara Tentang Bagaimana Panduan Idul Fitri Di rumah Itu Kemudian Ketika Mencoba Untuk Rapat Dengan PP Hampir Semua Unsur PP Muhammadiyah Itu Menyampaikan Unek-uneknya Dan Tentu Itu Harus Di Respon Dan Kemudian Pak Haidar Yang Membinsidang Mencoba Memberikan Penang Merah Oh Kesepakatannya Ini 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 Dan Kemudian Fatwa Yang Kita Munculkan Itu Kemudian Menjadi Lebih Punya Nuansa Yang Luas Dalam Jadi Saya Melihat Bagaimana Respon PP Muhammadiyah Begitu Luar Biasa Ketika Kami Ingin Menerbitkan Batwa Tentang Salat Id Di rumah Itu Meskipun Kemudian Tadi Ada Komentar Kok Yol Lambat Nanti Kalau Ada Pertanyaan Itu Akan Saya Jawab Tentunya Oke Jadi Kemudian Kembali Kepada Bagaimana Dalam Kasus Covid Ini Posisi Masjid Star C Juga Harus Mendengar Aspirasi Dari Majelis Dan Lembaga Yang Lain Jadi Sebagai Contoh Ketika MCCC Dibentuk Dan Kemudian Butuh Panduan Untuk Panduan Keagamaan Untuk Bencana Covid-19 Ini Maka MCCC Menyurati Tar C Dan Kemudian Tar C Segera Menyelenggarakan Pertemuan Mengundang Unsur Yang Ada Persarikatan Yang Relevan Maka Kemudian Kita Mencoba Mengundang Tentu Dari Majelis Tabrik Dari Majelis Kesehatan Dari MCCC Sendiri Dan Kemudian Juga Dari Majelis-majelis Yang Terkait Kepenting Kepentingannya Apa Agar Fatwa Yang Kita Keluarkan Itu Memang Berdasarkan Pada Pijakan Yang Kokoh Artinya Oh Informasi Tentang Covid-19 Ini Kan Bukan Ranah Tar C Tetapi Kami Harus Memberikan Fatwa Maka Tentu Itu Harus Kita Ajak Untuk Mendialogkan Memberikan Informasi Yang Maksimal Dan Muncullah Kemudian Fatwa Tuntunan Maaf Tuntunan Ibadah Menghadapi Covid-19 Dan Kemudian Yang Terakhir Baru Kemarin Terkait Dengan Tuntunan Pelaksanaan Idul Fitri Di Musim Covid-19 Jadi Ibu Dan Bapak Yang kami Hormati Kedepan Kalau Kemudian Tarji Ingin Menjadi Bagian Dari Perannya Di Ranah Yang Global Maka Mau Tidak Mau Harus Ada Para Expert Yang Kemudian Para Expert Ini Kemudian Dikelola Secara Baik Untuk Bisa Melahirkan Gagasan Yang Bagus Sehingga Apa Yang sudah Dirintis oleh Ketua Tertje Untuk Membuat Dasar-dasar Bangunan Keilmuan Islam Muhammadiyah Itu Bisa Semakin Baik Kita Akan Banyak Mengenal Orang-orang Muhammadiyah Yang memang Punya Keahlian Tentang Islamistadis Yang kemudian Bisa Ditarik Tentu Di Masjid Ataupun Lembaga Yang lain Terhadap Para Expert ini Kalau Memang Bisa Diajak Ulang Kemudian Bersama-sama Membesarkan Muhammadiyah Insyaallah Peran Muhammadiyah Dalam Kancah Global Akan Menjadi Semakin Terasa Pak Tris Dan Bapak Yang lain Jadi Mungkin Itu Sebagai Pengantar Sehingga Kesempatan Untuk Dialog Akan Menjadi Lebih Longgar Tetapi Kalau Apa Yang Saya Sampaikan Ini Kurang Maksimal Ya Tentu Saya Harus Minta Maaf Saya Kembalikan Kepada Pak Tris Baik Terima kasih Saya sudah Menyampaikan Info-info Yang penting Tadi Terkait Dengan Sebenarnya Hubungan Dan Kiprah Masjid Tarcih Di Dalam Muhammadiyah Sendiri Maupun Di Eksternal Muhammadiyah Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Dengan Sesi Diskusi Pada Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Atau Konfirmasi Kami Persilahkan Onggo Bisa Membuka Videonya Atau Mengacungkan Mengangkat Tangannya Bagi Yang Ingin Bertanya Mungkin Mungkin Saya Awali Dulu Set Enggak Moga Pak Sani Silahkan Langsung Baik Terima kasih Mas Udi Atas Pemaparannya Dan Saya Resa Menjadi Buat Sebagian Besar Kita Juga Kita Mulai Tahu Tentang Mekanisme Internal Tarji Dan Pastinya Dinamikanya Sangat Tinggi Di sana Ada Yang Saya Ingin Tanya Mungkin Terkait Dengan Posisi Resource Ataupun Sumber Sumber Yang Selama Ini Bisa Disinergikan Apakah Ada Semacam Upaya Upaya Tertentu Yang Terarah Terstruktur Dimana Majestar Menjembatani Diri Dengan Resource Ataupun Kepakaran Kepakaran Para Kadernya Yang Yang Ada Di Berbagai Instansi Baik Di Dalam Ataupun Di Luar Negeri Nah Saya Yakin Semakin Kesini Semakin Banyak Kepakaran Dan Keahlian Yang Diperlukan Dalam Rangka Menghadapi Problematika Yang Perlu Diselesaikan Oleh Majestar Ji Dan Dan Bisa Bisa Saja Keahlian Keahlian Itu Ataupun Kepakaran Itu Sebenarnya Sudah Ada Di Dalam Kader Kader Kita Yang Memang Kebetulan Tidak Tidak Pulang Seperti Kata Ustadz Belum Pulang Ataupun Tidak Pulang Atau Entah Kapan Pulang Tapi Tersebar Yang Jelas Tersebar Di mana-mana PCM Sudah Ada 24 Lebih Perwakilan Perwakilan Lain Sudah Sangat Tersebar Apakah Ada Upaya Misalnya Semacam Pendataan Ataupun Sinergi Yang Selama Ini Dicoba Dirangkai Antara Tarjih Sebagai Sentral Dan Juga Kepakaran Yang Ada Di Luar Sana Bagaimana Mekanismenya Selama Ini Saya Memang Pernah Diundang Ke Munas Tarjih Musawarah Semacam Musawarah Tarjih Tapi Itu Kelihatannya Tidak Dan Sangat Mohon Maaf Terkesan Elitis Hanya Yang Diundang Saja Ataupun Hanya Yang Mungkin Dekat Atau Dikenal Allah Alam Bagaimana Sebenarnya Petanya Terima kasih Terima kasih Masih ada Yang lain Langsung Dikonfirmasi Boleh Pak Nanti Kita Lanjutkan Dengan Pernanya Baik Tentang Sinat Sinat Ini Suara Suara saya Kedengeran Sudah 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 Terdengar Tadi Sempat Tidak Terdengar Sekarang Sudah Tadi Oke Kalau Di saya Oke Pak Tris Bapak-bapak Yang Lain Pak Abdul Latif Sudah Sudah Kedengeran Pak Soni Oke Oke Mantap Sudah Silahkan Dilanjut Pak Oke Jadi memang Yang harus Kita Pahami Selama Ini Para Aktivis Muhammadiyah Itu Kan Menyisakan Sedikit Waktunya Untuk Persarikatan Karena Apa Karena Mak Isah Mereka Kan Dalam Tanda Petik Harus Dipenuhi Lebih Dahulu Jadi Apa Kebutuhan Rumah Tangga Itu Harus Dipenuhi Maka Di Dalam Sejarah Tarjih DPP Itu Dulu Mayoritas Pengurus Tarjih Adalah Teman-teman Dari UWIN Apakah Itu Jakarta Ataupun Jogja Maka Ketika SDM Tarji Itu Adalah Teman-teman UWIN Otomatis Mereka Harus Menyelesaikan Pekerjaan Pokoknya Di UWIN Baru Sisa Tenaganya Diberikan Untuk Persarikatan Kalau Ini Terjadi Terus Menerus Tentu Tidak Akan Pernah Maksimal Kedepan Memang Harus Ada Orang Yang Digaji Sepenuhnya Dalam Tanda Petik Katakanlah Para Expert Beberapa Orang Atau Anak-anak Muda Yang Kemudian Menjadi Tenaga Yang Dititipkan Di kampus-kampus Yang ada Untuk Kemudian Pekerjaan Mereka Yang pokok Adalah Tarjih Kira-kira Begitu Maka Kemudian Dalam Konteks Hari Ini Sinergi Itu Menjadi Sangat Mungkin Karena Itu Tadi Kita Sudah Punya Media Untuk Mempertemukan Dari Belahan Bumi Yang Makhon Tetapi Pertanyaannya Apakah Kita Bisa Efektif Seperti Sekarang Ini Ketika Kita Tidak Pada Musim Pandemi Ini Karena Banyak Yang Kemudian Kantor Tutup Dan Sebagainya Orang Bisa Pertemuan Pagi Siang Sore Untuk Ngurusi Muhammadiyah Tetapi Kalau Kemudian Mereka Harus Kerja Seperti Biasanya Saya Masih Tanda-tanya Jadi Untuk Mengatakan Bahwa Sinergi Itu Menjadi Sangat Mungkin Artinya Para Expert Itu Bisa Berkontribusi Bagi Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dalam Konteks Global Tetapi Memang Kemudian Harus Ada Yang Menata Dan Tentu Itu Bukan Kapasitas Tarji Tetapi Itu Kapasitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah Karena Sebagai Pembantu Tentu Kita Kan Tidak Punya Banyak Duit Dan Sebagainya Apa Apa Kan Kita Meminta Kepada Muhammadiyah Jadi Mungkin Itu Pak Soni Yang Bisa Saya Komentari Kalau Kurang Maksimal Saya Juga Harus Minta Maaf Saya Kembalikan Kepada Pak Terima kasih Masih Ada Yang Ingin Dikonfirmasi Ulang Pak Soni Saya Cuma Mau Nanya Dulu Ustadz Kalau Tidak Salah Kita Pernah Dapat Undangan Semacam Munastarji Betul Tidak Namanya Munastarji Apakah itu Sebuah Apa Mekanisme Rutin Atau Hanya Insidental Berdasarkan Apa Berdasarkan Problem-problem Ataupun Isu-isu Yang Berkembang Atau Gimana Jadi Memang Dalam Internal Tarji Itu Ada Musawarah Tertinggi Yang Bernama Munastarji Musawarah Nasional Tarji Yang Mengundang Seluruh Wilayah Dan Beberapa Pakar Jadi Praktiknya Di dalam Satu Periode Itu Minimal Dua Kali Sehingga Kalau Pak Soni Mungkin dapat Undangan Sebetulnya Bulan April Kemarin Untuk Munastarji Itu Merupakan Apa Aktivitas Munas Yang Kedua Yang Terakhir Menjelang Mutamat Jadi Biasa Begitu Ada Dua Kegiatan Munas Minimal Atau malah Juga Maksimal Sekitar Dua Itulah Yang Bisa Kita Lakukan Yang Kemudian Memang Magistarji PP Magistarji Mencoba Menyeleksi Kira-kira Topik Apa Yang Menjadi Kebutuhan Persarikatan Itu Tentu Dalam Batas-batas Kacamata Teman-teman Tasi Artinya Tentu Tidak Bisa Memuaskan Oh Ini Lebih penting Dari yang Ini Tetapi Kemudian Mungkin Secara Teknis Kita Menjadi Sangat Kesulitan Dan Sebagainya Maka Kemudian Kita Tunda Dulu Untuk Bisa Pada Pertemuan Munas Yang Tetapi Sesungguhnya Memang Kita Melihat Munas Itu Merupakan Apa Ya Pertemuan Untuk Memutuskan Ya Masalah-masalah Keagaman Di Muhammad Ya Tetapi Kadang Membutuhkan Biaya Yang Cukup Besar Ya Contoh Sederhana Kalau Seluruh Indonesia Harus Hadir Itu Berapa Duit Yang Harus Diku Ketika Kemudian Di Lapangan Itu Seringkali Tidak Ada Keputusan Ya Contoh Sederhana Tahun 2010 Kita Membicarakan Tentang Keharaman Bunga Bank Ya 2010 Meskipun Fatwa Sudah Muncul 2006 Tetapi Kemudian Harus Dimunaskan Ya Karena Keputusan Apa Muktama Khususi Sebelumnya Tahun 68 Menyatakan Masih Mustabihat Ya Untuk Mengatakan Kemudian Harus Ada Lembaga Yang Selepel Ya Untuk Kemudian Memberikan Pandangan Baru Terhadap Apa Yang Selama Ini Diputuskan Namun Ternyata Tahun 2010 Ketika Kita Munastarci Di Malang Yang Terjadi Adalah Ada Dua Pandangan Yang Masing-masing Kemudian Bisa Memberikan Argumentasi Bahkan Kemudian Waktu Sidang Itu Habis Dari Bakda Ishak Sampai Jam Dua Malam Hanya Membicarakan Tentang Apakah Bunga Bank Itu Haram Jadi Sampai Sejauh Itu Yang Tentu Ini Kan Menjadi Dalam Tanda Petik Dalam Bahasa Jawa Menjadi Eman Dengan Biaya Yang Besar Ternyata Tidak Ada Keputusan Yang Diaset Maka Kedepan Memang Harus Mulai Dirancang Dengan Adanya Media Aplikasi Yang Digital Ini Tentu Pola Berpikir Kita Sudah Mulai Bisa Berubah Tentu Musawarah Bisa Dengan Cara-cara Yang Bistir Hana Tidak Harus Naik Pesawat Dan Seterusnya Jadi Artinya Ini Kan Sesuatu Yang Positif Di balik Musibah Yang Ada Jadi Itu Barangkali Pak Sony Yang Bisa Saya Jelaskan Ada Mekanisme Yang Satu Sisi Harus Melalui Tingkatan Musawarah Yang Ada Untuk Menganulir Fatpa Yang Sebelumnya Itu Harus Yang Setara Mungkin Itu Barangkali Pak Sony Yang Bisa Saya Komentar Terima kasih Selanjutnya Kami Persilahkan Ustadz Muhammad Ali Imron Akan Menyampaikan Pertanyaan Terima kasih Gustris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Atas Kesediaan Bapak Untuk Hadir Di Kajian Online PCIM Malaysia Tadi Keterangan Yang Diberi Di awal Tadi Sungguh Menarik Terutama Saya Baru Tersadar Bahwa Ternyata Seperti Yang Bapak Bilang Muhammadiyah Dengan Adanya PCIM Ini Belum Bisa Dikatakan Bahwa Sebagai Betul-betul Sesuatu Yang Dianggap Menginternasional Atau Sudah Mengglobal Jadi Kemudian Bapak Tadi Mengatakan PCIM Itu Baru Sebatas Diaspora Diaspora Muhammadiyah Karena Yang Mengisi Pengurusan PCIM Itu Memang Orang Orang Indonesia Yang Kebetulan Tengah Berada Di Luar Negeri Ini Menarik Jadi Yang Tadinya Kita Sudah Menganggap Wah Muhammadiyah Sudah Hebat Sudah Meng Internasional Ternyata Belum Baru Sekedar Diaspora Lalu Tadi Perbandingan Dengan Jamaah Tabrik Menarik Ternyata Betul Juga Jamaah Tabrik Lebih Internasional Karena Setiap Negara Yang Menjadi Jamaahnya Memang Orang-orang Lokal Jadi Memang Mungkin Kedepannya Ini Satu Tantangan Tersendiri Juga Mungkin Bagi Muhammadiyah Dan Termasuk Bagi Majelis Tarji Tantangannya Seperti Apa Jadi Kalau Di Kasus Malaysia Muhammadiyah Ini Agak Susah Diterima Oleh Masyarakat Lokal Karena Dianggap Bertentangan Atau Tidak Sejalan Seiring Sejalan Dengan Mazhab Syafi'i Yang Menjadi Mazhab Resmi Bahkan Semakin Kesini Semakin Besar Penolakan Terhadap Yang Berbau Kalau Mereka Sebut Wahabi Dalam Beberapa Sisi Kita Kadang-kadang Muhammadiyah Dianggap Sebagai Bagian Dari Wahabi Jadi Dari Segi Pemahaman Kemudian Kita Susah Untuk Masuk Ke Masyarakat Lokal Satu Senjata Yang Biasanya Kita Bawa Kesini Adalah Buya Hamka Mereka Masih Masih Menerima Walaupun Ada Negeri Tentu Yang Punya Trauma Dengan Buya Hamka Karena Pernah Menulis Sesuatu Yang Sangat Frontal Terhadap Pemahaman Di Malaysia Jadi Mungkin Tantangan Kedepannya Juga Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Bapak Tadi Bahwa Perlu Ada Usaha Menggabungkan Expert Yang ada Di Luar Negeri Ini Untuk Mencoba Membangun Satu Kefahaman Islam Yang Baru Atau Yang Lebih Berkemajuan Sehingga Tidak Terkesan Eksklusif Jadi Kemudian Ketika Dibawa Ke Negeri Manapun Pahaman Muhammadiyah Ini Bisa Diterima Oleh Masyarakat Lokal Itu Setuju Tapi Yang Ingin Saya Tanyakan Yang Pertama Apa Apa Rencana Atau Rancangan Dari Majelis Tadi Sendiri Untuk Mengarah Ke Arah Sana Apakah Sudah Mulai Dilakukan Dan Langkah Langkahnya Bagaimana Itu Pertanyaan Yang Pertama Dan Yang Kedua Saya Ingin Bertanya Secara Singkat Apakah Majelis Tadi Sudah Punya Produk Fikih Yang Terkait Dengan Pekerja Migran Indonesia Atau Yang Dulu Kita Kenal Dengan Tenaga Kerja Indonesia TKI Baik Itu Saja Pak Masudi Terima Kasih Assalamualaikum 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 Terima Kasih Pak Siapa ini Pak Tris Ustaz Ali Imbron Ini Wakil Ketua BCIM Pak Ustaz Ali Imbron Terima Kasih Sudah Memberikan Komentar Jadi Memang Seringkali Keberadaan Muhammadiyah Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Situasi Politik Itu Tidak Bisa Kita Punggir Di Aceh Hari Ini Teman-teman Muhammadiyah Tetap Salat Tarawe Tetap Jumatan Dan Sebagainya Karena Posisi Mereka Sangat-sangat Tidak Diuntungkan Jadi Tidak Boleh Kemudian Melakukan Aktivitas Yang Berseberangan Secara Nyata Maka Mudah-mudahan Saya tidak Salah Informasi Dari Pak Aliasa Abu Bakar Mantan Ketua BWM Aceh Kita Belum Bisa Tentu Tidak Ada Masalah Itu Artinya Memang Tantangannya Begitu Maka Kemudian Bagaimana Agar Aktivitas Muhammadiyah Itu Bisa Diterima Tentu Ada Banyak Cara Salah Satu Cara Yang Diusulkan Oleh Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Jawa Timur Pak Saat Ibrahim Bagaimana Kalau Kemudian Teman-teman Muhammadiyah Yang ada Di Manca Negara Harus Nikah Dengan Orang Peribumi Kita Dalam Sejarah Nusantara Kan Begitu Ketika Muncul Pak Anies Baswedan Itu kan Bagian Dari Diaspora Teman-teman Yaman Yang Kemudian Datang Ke Indonesia Menikahi Peribumi Dan Kemudian Menjadi Bagian Yang Tetap Kesahkan Dari Indonesia Jadi Pikiran Pak Saat Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Teman-teman Yang Belajar Di Australia Nikahlah Dengan Teman-teman Australia Yang Di Malaysia Nikahlah Dengan Teman-teman Malaysia Dan Seterusnya Nanti Akan Ada Generasi Muhammadiyah Yang Bah Itu kan Salah Satu Tetapi Saya Melihat Memang Hari Ini Kalau Salah Tentu Harus Dibetulkan Muhammadiyah Itu Belum Punya Bangunan Keilmuan Islam Yang Kokoh Dalam Artian Ini Lohas Muhammadiyah Sehingga Muhammadiyah Masih Sering Dianggap Wahhabi Muhammadiyah Masih Ya Tidak Jauh Beda Dengan Teman-teman Salafi Kasamata Luar Meskipun Secara Internal Kita Akan Selalu Mengatakan Kita Bukan Wahhabi Kita Bukan Salafi Kita Bukan HDI Dan Sebagainya Tetapi Irisan Irisan Itu Masih Memposisikan Untuk Mengatakan Bahwa Muhammadiyah Belum Punya Jati Diri Dalam Konteks Tadi Keilmuan Islam Kalau Jargon Besarnya Kan Sebagai Gerakan Islam Yang Berkemajuan Oke Tetapi Kalau kita Melihat Bagaimana Ruh Keagamaan Yang Harus Dibangun Itu Masih Banyak Mengadopsi Terhadap Pemikiran Pemikiran Yang muncul Di Timur Jadi Itulah Realitas Yang Dihadapi Tetapi Tadi Langkah-langkahnya Tentu Masih Banyak Artinya Perlu kita Pikirkan Tentang Persoalan Fikir TKI Ini Memang Kami Belum Merumuskan Tetapi Dengan Komunikasi Ini Saya Bisa Sonding Kepada Teman-teman Ini Kan Banyak Para Diaspora Yang Harus Mencari Nafkah Di negeri Orang Bagaimana Harus Ada Panduan Yang Menjadi Pegangan Begitu Ustaz Lupa Namanya Ali Imbron Ustaz Ali Imbron Muhammad Ali Imbron Ustaz Muhammad Ali Imbron Saya kembalikan kepada Pak Tris Monggo Baik Terima kasih Ini Masih Ada Yang Ingin Pertanyaan Dari Teman-teman Ya Monggo Silahkan Ini Siapa Yang Mau Akini Atau Tadi Kayaknya Sempat Sat Di Ya Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Siapa Ini Yang Mau Nanya Saya Oh Ya Ya Assalamualaikum Mas Udi Waalaikumsalam Jadi Izin Kenal Namanya Sidki Dari Surabaya Sekarang Belajar Di Malaysia Di IAUM Terkait Tema Terkait Pentingnya Globalisasi Fatwa Tarjih Dan Gerakan-gerakan Yang Di Inisiasi Oleh Majelis Tarjih Akan Pentingnya Produk-produk Fikih Khas Muhammadiyah Yang Semestinya Bisa Memberikan Insight Yang Baru Terkait Alternatif Produk Fikih Yang Ada Dimana Sekarang Didominasi Oleh Teman-teman Orang-orang Salafi Afwan Orang-orang Wahabi Di Sosial Media Kalau Saya Mungkin Ingin Bertanya Apa Bagaimana Sekiranya Apakah Sudah Ada Semacam Inisiasi Untuk Istilahnya Membuat Penciaran Fatwa-fatwa Tarjih Itu Lebih Lebih Remaja Mungkin Istilahnya Lebih ramah Dengan Sosial Media Soalnya Kayak Mungkin Sekarang Dulu Saudara Ulin Pernah Diskusi Dengan Saya Dulu MPIH MPI PP Pernah Dikritik Lalu Muncul eBay Times Secara Kultural Sedih Mungkin Apakah Maksudnya Sekiranya Kalau Mungkin Dari Majelis Tarji Bisa Ada Tim Sosial Media Yang Dikelola Oleh Seseorang Atau Kelompok Tim Yang Fokus Dengan Dunia Penciaran Konten Tarji Mungkin Inisiasi Bagaimana Baiknya Melihat Maksudnya Saya Kadang Juga Kadang Mau Mencari Fatwa-fatwa Tarji Secara Lewat Daring Belum Begitu Praktis Masalah Akses Di Situs Situs Online Jadi Bagaimana Baiknya Kita Menyukap Langsung Pak Tris Baik Terima kasih Sesungguhnya Di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kan sudah Ada Lembaga Yang Mengurusi Itu Untuk Urusan Sosial Media Tetapi Memang Problem Teknisnya Kotak-kotak Di Muhammadiyah Ini kan Terlalu banyak Ini Ini Persoalan Kotak-kotak Di Muhammadiyah Itu Cukup Banyak Maka Kemudian Komunikasinya Tidak Bisa Dalam Bahasa Jawanya Itu Sak-jeg-sak-nyet Kalau Anak-anak Muda Kan Pengennya Begitu Bener Nggak Sak-jeg-sak-nyet Yang lain Paham Kurang Kurang Lebih Terus Misalnya Apa Ngoten Seketika Seketika Kalau Anak-anak Muda Kan Kita Bisa Langsung Komunikasi Dengan Ke Habat Dengan Teman-teman PCIM Di Malaysia Dan sebagainya Tetapi Itu Tadi Memang Mengelola Organisasi Yang Sudah Terlanjut Saya Ingin Memberikan Contoh Bagaimana Di Internal Tarje Untuk Mengeluarkan Fatwa Tentang Solat It Saja Itu Harus Berdiskusi Lama Sampai Kemudian Fatwa Itu Baru Muncul Ketika Semua Orang Sudah Mengeluarkan Fatwa Lembaga Ataupun Individu Mengeluarkan Fatwa Tentang Salat It Di Musim COVID Karena Memang Saya Melihat Mekanismenya Itu Tidak Tadi Tidak Bisa Saksiksa Maka Memang Kedepan Periode Kedepan Harus Ada Di Setiap Majelis Anak-anak Muda Yang Canggih Tentang Persoalan Itu Mendesen Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Tadi Persoalan Komunikasi Itu Menjadi Lebih Sederhana Lebih Cepat Sehingga Kita Bisa Bersaing Dengan Lembaga Ataupun Medium Jadi Mungkin Itu Yang Bisa 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 Baik Terima Kasih Gimana Mas Sudah Cukup Tes Konfirmasinya Mas Sidi Ia Oke Baik Terima Kasih Mungkin Ini Bagian Dari Kegelisahan Kegelisahan Teman-teman Yang Biasa Membaca Fatwa di IG Membaca Fatwa di Social Media Yang lain Sehingga Mereka Perlu Itu Mungkin Itu Masih menjadi aspirasi yang perlu disampaikan ke TARDIH BP. Selanjutnya, Pak Mulyaji, positif, positif, dikdasmen BCIM Malaysia, silakan saya mempertanyaan tadi. Ya, baik. Ustaz, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Sedikit Ustaz, mau nanya tentang mekanisme Majelis TARDIH Pusat, apakah dalam memutuskan itu Majelis TARDIH itu sifatnya pesanan atau antisipasi? Maksudnya, ada kasus dulu, baru digodok bersama, dikeluarkan, atau ancang-ancang untuk persiapan kalau ini timbul, maka inilah jawabannya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Jadi, kalau yang namanya fatwa itu yang paling dominan itu yang paling ada yang bertanya dulu baru dijawab. Secara umum kan begitu. Tidak ada fatwa itu kalau kemudian bikin jawaban tanpa ada pertanyaan dulu. Itu satu sisi. Tetapi kemudian memang ada hal-hal yang tidak harus ada pertanyaan ketika memang dibutuhkan untuk disampaikan kepada pimpinan pesan contoh bagaimana tentang ikhtiar untuk kalender Islam global. Itu kan tentu tidak harus bertanya dulu. Harus ada orang bertanya dulu. Tetapi ini dunia yang sudah menyambut ini kalender Islam global menjadi sebuah penisayaan. Tidak boleh lagi kemudian memulai puasa berbeda, lebaran berbeda dan sebagainya. Jadi ini maka ke depan harus dibangun bagaimana agar kalender Islam global itu menjadi sebuah kenisayaan yang disepakati oleh kaum muslimin sedunia. Itu gagasan yang pokoknya. Tetapi kan di lapangan tidak sederhana. Padahal kalau dengan Islam global itu Muhammadiyah tidak dipermalukan, NU tidak dipermalukan, Ormas yang lain tidak dipermalukan. Tidak ada yang dipermalukan. karena apa? Masing-masing doktrin tentang isab rukiatnya itu dihapus semua. Kemudian harus dengan kriteria yang baru yang tidak dimiliki oleh Muhammadiyah, tidak dimiliki oleh NU, tidak dimiliki oleh Persis, termasuk Muhammadiyah. Jadi artinya fatwa keagaman itu secara umum selalu ada yang bertanya, tetapi dalam hal tertentu harus dimunculkan oleh Masjid untuk mengantisipasi dinamika komunitas. Mungkin itu. terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Mas Bo sudah cukup? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kalau tidak mungkin satu pertanyaan Pak terkait dengan kalender yang digagas oleh Majelis Tarji itu sudah seperti apa secara umum, kemudian kira-kira bisa kita apa istilahnya itu anggap itu berhasil atau paling tidak menjadi program yang dijadikan program unggulan Tarji atau program internasionalisasi Tarji itu seperti apa Pak mungkin? Memang secara internal ada dinamika. Kenapa dinamika itu muncul? Karena kalender Islam internasional ini kan sesuatu yang baru yang kemudian orang bisa punya persepsi yang berbeda. Untuk mengatakan oh ini antara ya ormas-ormas Islam lokal saja belum bisa ketemu kok sudah mau melangkah kepada wilayah yang lebih kuasa. maka di internal Tarji juga begitu. Meskipun banyak yang mencoba untuk menggelurakan kalender Islam internasional tapi masih ada teman-teman yang keberatan termasuk di internal Muhammadiyah. artinya di luar Tasi bagaimana nanti Muhammadiyah harus berhadapan dengan kemenak dengan NU dengan ormas-opas yang lain kalau kemudian Muhammadiyah mencoba untuk menerapkan kalender Islam internasional. Jadi semakin jauh perbedaan ketika digunakan kalender Islam internasional. Jadi ini memang persoalan yang komplek tidak semata-mata persoalan kajian keilmuan tetapi ini menyangkut persoalan politik geopolitik dan sebagainya. mungkin itu yang bisa saya komentar. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Oke, ada pertanyaan tambahan dari Ustaz Muhammad Alimbron. Silahkan Ustaz langsung saja. Baik, terima kasih. Maaf, ada satu yang keingat Ustaz. Sekarang ini kan ada ya yang masih mempertahankan untuk sholat di masjid walaupun kalau Muhammadiyah mungkin sudah memberikan tuntunan supaya lebih mengutamakan sholat di rumah. Kemudian yang sholat di masjid itu mengambil satu jalan tengah sebagai usaha untuk penjagaan diri melakukan soft distancing atau penjarakan saf di masjid. Seharusnya saf itu rapat rapatkan soft tapi sekarang jarakkan soft. Itu bagaimana kalau menurut Taji melihat itu. Bahkan saya kalau tidak salah mendengar ada satu pendapat tentang ini kemungkinan Jumatan online itu apakah produk Majestadji atau produk pribadi kalau tidak salah yang menyuarakan Ustaz Rawan Ustaz Rawan Abdul Wahid itu saja Ustaz. Terima kasih. Ya baik. Jadi tentang apa jamaah dengan berjarak itu memang menjadi alternatif tetapi tetapi pandangan kolektif persyarikatan dengan berbagai pertimbangan prinsipnya jangan celah itu dibuka karena yang namanya COVID itu kan dalam tanda petik tidak teramat. Jadi lebih baik menjaga sadud dari akhir agar celah itu menjadi tertutup sama sekali. Ini kan persoalan konteks keagamaan ya Tarje hanya berbicara dengan persoalan keagamaan tidak bicara tentang pasar dan sebagainya ya mal dan sebagainya karena itu memang bukan kewenangan masih jadi argumentasi yang dibangun prinsipnya untuk sadud dariah itu yang pertama. Kemudian tentang kemungkinan solat jumatan online betul Ustaz Imran jadi itu memang menjadi wacana di internal Tarje tetapi kan kemungkinan yang disepakati adalah bahwa yang namanya jamaah itu kan dalam satu kawasan seluas apapun kalau itu satu kawasan contohnya di Maka di Masjidil Haram tidak ada masalah itu yang yang dipegangi bahwa untuk aktivitas jamaah itu adalah dalam satu kawasan dan itulah yang dipegangi maka tentu selama tidak ada edaran fatwa dari Tarje berarti artinya itu pandangan pribadi mungkin itu Ustaz terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri nanti kita ada sesi foto bersama dari Bapak-Ibu sekalian yang hadir kita mohon untuk menampakkan background atau apa ya paca aslinya sekalian yang masih ada yang bertanya atau cukup cukup oke baik kita sesi foto bersama dulu Zat biar tampak semua ini Mas Sidiki bisa mengkondisikan siap siap Zat oke Pak Bambang ini tampak enggak ya Pak Adi Topping Zatelkis Mas Acid Bonita saya lebih menarik fotonya ini saya lebih menarik fotonya oh ini jangan langsung jangan gitu nanti tertipu lagi ini 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 Bu Mistah kayaknya Bu Mistah ini kelihatan bisa kelihatan enggak ini kelihatan enggak dia juga Bu Mistah Budiha ini teman-teman kita FI Alhamdulillah sudah tampak ini belum nyala belum semua nyala ini tempat saya ini belum kameranya belum nyala semua oh apa oh sinyal saya yang jelek sekejap sekejap oke baik silahkan mas sebentar segedap segedap ini Pak Bambang mana Pak Bambang jelek Pak Bambang ini ketiduran kayaknya kita cari sinyal segedap Pak mencari sinyal mencari sinyal bukannya ada di white segedap beberapa detik Pak Bambang dulu Pak Bambang dulu enggak bisa ntar langsung jelek oke saya ada yang dulu satu dua dua sebentar lagi ya oke satu dua satu dua tiga ini udah oke lagi satu dua baik terima kasih oke Bapak Ustadz Mas Udi dan Bapak Ustadz Alhamdulillah pengajian atau kejian pada malam ini bisa kita lalui dan kita nikmati bersama untuk itu kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Amin sekali lagi terima kasih satu waktunya dan Bapak Ibu sekalian semoga bisa menambah suasana semara kita diperlukan kesempatan malam hari ini dan kita dipertemukan lagi di lain kesempatan saya lebih kurang lebihnya saya minta maaf sebagai pengantar saya akhiri bila itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi